Di Babakan Ciparai Satu unit gudang penyimpanan bahan pewarna makanan di kawasan Babakan Ciparai, kota Bandung pada minggu dini hari Ludes terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Petugas akhirnya berhasil memanamkan api setelah dua jam. Untuk kronik kebakaran masih dalam penyelidikan, informasi yang terbakat adalah tempat makanan. Juga ada bahan kimia untuk makanan, untuk kesempatan laporan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, untuk CSI RTV. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Di AKP ini kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV. Baik sahabat RTV dan juga Pram, selain informasi kebakaran gudang bahan makanan tadi, kami juga mempunyai informasi terkait penangkapan 31 warga Kampung Bahari oleh Satres Narkoba Jakarta Utara. Ya bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP ini Regama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terindikasi sebagai salah satu lokasi peredana nakoba di Jakarta digeledah polisi. Selain menangkap 31 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar, polisi juga menyita ratusan gram narkotika, airsoft gun, dan juga puluhan senjata tajam. Satu persatu rumah yang diindikasikan sebagai lokasi peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara di Periksa Unit Narkoba Polres, Jakarta Utara. Polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 alat hisap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, dan tembakau sintetis, alat timbang, dan mesin penghitung uang. Polisi juga turut menyita drone dan CCTV yang digunakan para bandar narkotika untuk menghindari penggerbekan. Tak hanya itu, polisi juga menyita satu senapan angin, empat airsoft gun, beserta amunisinya, serta 25 senjata tajam dan petasan. Kita melakukan penegakan hukum di lokasi Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priok. 31 terduga pengedar dan pengguna yang berhasil ditangkap akan menjalani tes urin oleh penyirik Satres Narkoba Polres, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Aprianto, untuk CSI RTV. Kita ke kasus di jalan raya. Akibat akan menyalip truk, seorang pengendara sepeda motor di Jember, Jawa Timur tewas seketika setelah tertabrak kendaraan yang melaju kencang dari arah berlawanan. Detik-detik kecelakaan maut itu pun sempat terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya Sumer Kejayan, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur. Tapak seorang pengendara sepeda motor yang membawa gerobak sayur ini melaju dari arah Jember menuju Banyuwangi. Diduga, si pengendara akan mendahului laju truk di depannya. Namun saat belum sepenuhnya berhasil menyalip, tiba-tiba datang mobil pikap dari arah berlawanan. Tabrakan antara keduanya pun terjadi. Pengendara sepeda motor Honda Vario bermaksud mendahului kendaraan di depannya sehingga terlalu ke kanan dan dari arah berlawanan ada kendaraan pikap L300 selanjutnya terjadilah laka lantas. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor tewas seketika, usai terseret sejauh 50 meter bersama barang dagangannya. Sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah dievakuasi ke unit lantas Polres Jember. Dari Jember Jawa Timur, Galeh Mega, RTV Satu unit toko kelontong yang berada di kisaran Asahan, Sumatera Utara di Satroni, kawanan pencuri. Dalam aksi ini, pelaku berhasil membawa kabur puluhan tabung kas. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini terjadi saat toko tutup. Para pelaku masuk dengan cara merusak pagar yang ada di belakang toko. Seorang pelaku kemudian mengalihkan salah satu kamera CCTV sebelum merusak pintu toko dan berhasil masuk. Mereka mengambil sejumlah tabung gas LPG 3 kg dari dalam toko. Menurut pengakuan korban, aksi seperti ini sudah tiga kali terjadi dengan total sebanyak 20 tabung gas LPG 3 kg berhasil dikasak. Tiga kali ini masuk, cuma yang pertama dia mengambil gas delapan. Yang kedua gagal, yang ketiga berumur 12 lagi. Itu sempat terekam kamera CCTV ya? Sempatlah, dari 1, 2, 3 itu sempat semua terekam. Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi beserta bukti rekaman CCTV. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTP. Sahabat, lima hari pasca kabur usai menjalani persidangan di pengadilan negeri Sarolangun, Jambi. Seorang tahanan kejaksaan belum berhasil ditangkap kembali. Terpidana kasus pencurian dengan kekerasan bernama Sadid. Itu pun kabur usai difonis hakim lima tahun penjara. Detik-detik kaburnya tahanan bernama Sadid terekam kamera pengawas di halaman pengadilan negeri Sarolangun, Jambi pada Rabu 10 Juli lalu. Terpidana kasus pencurian dengan kekerasan itu, tiba-tiba berlari kencang ke hutan di belakang bangunan saat petugas yang mengawal belasan tahanan ke mobil, Lengah. Sejumlah petugas yang menyadari kaburnya Sadid langsung berupaya mengejar, namun pria 30 tahun itu sudah menghilang di tengah semak belukar. Beberapa menit sebelum kabur, warga desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, yang masih berstatus terdakwa, difonis hakim dengan hukuman lima tahun penjara. Darapidana, yang sudah tiga kali mengawalkan darapidana, ini yang ketiganya, maka hukumannya akumulatif, jadi lima tahun penjara. Dan yang bersangkutan juga sudah pernah mencoba lari dari lapas dan berhasil ditangkap. Maka kami perintahkan tadi, untuk mengamankan apabila tidak melawan, kita amankan secara humanis, tapi kalau memang membahayakan petugas, kita melakukan tindakan tegas. Hingga kini lima hari pasca kaburnya Sadid, residivis kasus curas itu masih belum hasil ditangkap kembali. Dari Jambi, Komalasari, RTV Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di ruas jalan Basuki Rahmat, Jati Negara, Jakarta Timur. Sementara di Perbolinggo, Jawa Timur, seorang pengamai tiga menganiaya istrinya sendiri. Diduga dipicu masalah ekonomi. Ya, selengkapnya bersama rangkuman informasi lainnya, kami hadirkan dalam Kilas Bali Sepekan. Beginilah rekaman video amatir warga sesaat setelah penganiayaan terjadi di Desa Teribungan, Kecamatan Kota Anyar, Probolinggo, Jawa Timur. Penganiayaan itu dilakukan oleh Zainul Arifin ke istrinya sendiri yang bernama Arofah. Pasutri pengamen itu sebelumnya diketahui memang kerap bertengkar. Diduga penganiayaan dipicu oleh kebutuhan ekonomi, ditambah saat ini keduanya memiliki bayi. Akibat penganiayaan itu korban menderita luka bacok di bagian kepala dan kaki. Korban berhasil diselamatkan warga sekitar, sementara pelaku langsung ditangkap polisi. Dua kelompok warga saling serang dan lempar petasan hingga batu di tengah ruas Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara Jakarta Timur. Beberapa warga bahkan terlihat saling serang menggunakan senjata tajam dalam tawuran itu. Akibatnya, sepanjang ruas Jalan Basuki Rahmat terpaksa ditutup. Pihak kepolisian langsung berupaya membubarkan dua kelompok warga yang berseteru tersebut. Menurut ketua RT setempat, aksi tawuran dua kelompok warga ini sudah berulang kali terjadi di lokasi itu. Polisi menegaskan pihaknya tak segan untuk mengambil langkah tegas terukur jika tawuran kembali terulang. Sejumlah anggota polisi dari unit reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya mendatangi rumah dari seorang pria bernama Jailani yang berada di Jalan Tambak Laban. Penggerakan tersebut membuat kaget pelaku yang sedang tidur di dalam kamar bersama istri dan anaknya. Ketika digeledah, polisi menemukan kunci T, spion sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Penangkapan gembong pencurian sepeda motor ini dilakukan setelah polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari sebuah rekaman kamera CCTV. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus, pelaku masih harus menjalani pemeriksaan di Maposek Sukolilo, Surabaya. Warga desa Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara saling dorong dengan petugas Satpol PP setempat. Ratusan warga ini menolak eksekusi sejumlah bangunan liar yang akan dilakukan oleh petugas. Situasi semakin memanas saat petugas Satpol PP bertindak arogan, menghalau warga yang mencoba menghalangi alat berat untuk menghancurkan tembok pagar bangunan. Warga pun semakin anarkis dengan melempari petugas gabungan kan batu. Tak sampai di situ, warga juga memblokade jalan dengan membakar bandan kayu untuk menghalangi proses pembongkaran bangunan liar. Akibat kericuhan itu, satu mobil dangkar dan alat berat rusak hingga dibakar warga. Diduga sejumlah preman memprovokasi warga untuk menghalangi proses eksekusi puluhan bangunan liar, hingga ratusan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan untuk CSI RTV Sahabat polisi telah menangkap otak pelaku pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasar Ibu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI sahabat, polisi telah menangkap otak pelaku pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasar Ibu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Apa motif pelaku membakar rumah korban? Benarkah ada keterlibatan oknum TNI di balik ketiga pelaku? Inilah wajah otak pelaku pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasar Ibu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi pada Kamis Dinihari 27 Juni lalu. Pria bernama Bebas Ginting ini ditangkap berdasarkan pengembangan yang didapatkan dari dua tersangka yang ditangkap sebelumnya, yakni Yunus Caputra dan Rudy Apri Sembiring. Bebas Ginting merupakan dalang utama yang memerintahkan Yunus dan Rudy untuk membakar rumah korban. Aksi pelaku akhirnya terungkap setelah ditemukan bukti rekaman CCTV yang merekam pelaku saat memantau rumah korban menggunakan sepeda motor. Tak lama berselang, terlihat api menyala dan kedua pelaku kabur. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran. B ini juga orang yang memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar pertelait dengan solar yang kemudian dicampur oleh dua eksekutor. Kemudian B juga orang yang menyuruh ulangin. B ini juga orang yang memberikan upah kepada dua. Dari penangkapan ketiga tersangka, polisi masih mendalami motif pembakaran rumah tersebut. Karena itu, Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara menanggapi bahwa bantahan keterlibatan oklum TNI dalam kasus ini masih terlalu dini. Ada data yang kita perpulau bahwa korban dengan prajurit inisial HB yang sebelumnya disebutkan dalam berita yang diminta di take down itu ada pertemuan, ada interaksi sebelum terjadinya kebakaran. Kemudian dari interaksi itu kita ketahui juga bahwa korban sudah tidak pulang ke rumah, sudah merasa terancam dan berbagai hal. Kenapa itu tidak didalami saja gitu. Jadi kita sebenarnya justru meminta kepada TNI agar melihat keterkaitan, kait pautnya antara pertemuan itu dengan kebakaran yang terjadi setelahnya. Sempurna Pasar Ibu merupakan seorang wartawan sebuah media lokal teri berata TV. Sebelum rumahnya dibakar, ia diketahui gencar memberitakan perjudian di daerah Kaban Jahe yang diduga dibekingi oklum TNI. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Sahabat pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama. Is, is, is. Ini sahabat kalau kita saksikan ini dua pengendara motor yang tidak bisa mengantisipasi adanya barang-barang ataupun hambatan di jalan raya. Nah, untuk berkendara tidak hanya antisipasi adanya hambatan lalu lintas tapi juga nyawa manusia. Untuk itu diperlukan konsentrasi dan antisipasi yang tinggi. Di mana kalau kita mengikuti uji praktek SIM, ada berbagai manuver untuk menguji kecakapan kita dan ini diperlukan saat kita turun di jalan raya. Untuk itu, konsentrasi selalu di jalan raya untuk menjaga keselamatan lalu lintas kita bersama. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudera. Dan saya AKP ini Regama. Ingat tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.